Sudah tahap Energy Service Agreement masih dilakukan sebagai bentuk transisi wilayah kerja blok Rokan. Per-8 Agustus mendatang, perusahaan listrik negara atau PLN akan resmi jadi penyedia listrik di Rokan. Sebelumnya, listrik Rokan dipegang oleh anak usaha Seferon Pacific Indonesia, yaitu PT. MCTN. Dengan berakhirnya kontrak Seferon Pacific Indonesia di Rokan, dan dialihkelolakan ke Pertamina, maka kerjasama kelistrikan pun berakhir. PLN akan mengoperasikan pembangkit listrik berdaya 300 MW. Dalam masa transisi, PLN akan menyambungkan sistem listrik blok Rokan dengan sistem kelistrikan permanen di regional Sumatera. Udah selesai B2B-nya ya, terus feeding untuk kontrak gas tadi Pak Alif sudah. Saat ini terkait dengan keberlanjutannya ini sedang bekerja kita namanya ESA, meneruskan ESA atau perjanjian Energy Service Agreement antara PHR dengan PLN. Dan mungkin dalam waktu singkat, pasti sudah akan ditandatangani bersama mereka untuk memastikan sebagai bagian dari transisi WK Rokan akan berjalan dengan sebut tanpa ada operational disruption. Sudara harga minyak dunia dalam beberapa waktu terakhir pergerakannya sangat fluktuatif. Pagi ini Kopas Bisnis akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan. Selamat pagi, Mas Mamit. Selamat pagi, Mas Ibrahim. Baik, Mas Mamit. Ekonomi tidak stabil, harga minyak dunia juga tidak stabil, pandemi pula. Apa dampaknya bagi Indonesia, Mas Mamit? Ya, bagi Indonesia ini menjadi dua dampak yang dihadapi. Pertama, kalau dari sektor hulu, ini adalah peluang yang sangat besar. Karena dengan adanya kenaikan harga minyak dunia ini secara otomatis nilai ICP kita mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dalam target asumsi APBN 2021, ICP kita hanya diangka 45 dolar per barrel. Nah, soalnya per Januari sampai dengan saat ini Juni, itu ICP kita sudah diangka 53, bahkan di Juni ini sudah diangka 70 dolar per barrel. Ini yang menyebabkan akhirnya, sebagaimana yang dilaporkan oleh SKK Migas kemarin, untuk semester satu ini PNBP di sektor migas ini sudah mencapai diangka 91,7% dari target yang ditetapkan. Yaitu sebesar 6,6 miliar dari target 7,26 miliar. Jadi, ini adalah peluang bagi kita untuk meningkatkan PNBP di sektor hulu migas. Nah, ini juga sebenarnya peluang juga bagi teman-teman SKK Migas dan juga K3S untuk meningkatkan lifting kita di tengah kondisi harga minyak yang sedang bagus ini. Jadi, memang semester satu ini masih di bawah target APBN kita masih diangka 697.000 per barrel per day untuk gas dari target 705.000 BOPD. Sedangkan untuk gas itu masih juga di bawah target yaitu dari 5.638 mm SCFD per day target kita saat ini baru tercapai di angka 5.430 mm SCFD untuk semester satu. Jadi, ini adalah peluang bagi kita untuk meningkatkan produksi dan lifting migas kita. Di tengah harga minyak yang cukup tinggi ini, saya harapkan dorongan dari SKK Migas dan juga K3S agar target lifting yang memang cukup tinggi ini bisa tersapai di tahun 2021 ini, Mas Gita. Mas Mamit, saya kesampingkan dulu soal lifting. Saya ingin membahas karena impor migas kita juga di Juni kemarin mengalami peningkatan nih. Kan artinya akan berpengaruh juga terhadap penacapanan kita. Iya, jadi hal yang wajar kalau menurut saya, kalau memang impor migas kita cukup tinggi. Karena tadi, dengan adanya kenaikan harga minyak dunia, secara otomatis minyak acuan kita yaitu untuk MOPS ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan sekali. Sepanjang tahun 2021 ini, kenaikannya cukup tinggi. Bahkan di bulan Juni, di Mei, Juni ini di angka 60-80, mulai dari 70-80 dolar per barrel untuk produk MOGAS 92. Dan dua, secara otomatis sebagai negara net importer, pasti dengan adanya kenaikan harga MOPS ini, pasti akan ada kenaikan untuk nilai transaksi migas kita. Memang ini akan berpengaruh terhadap neraca pedagangan kita, di mana pastinya ini akan mempengaruhi juga terhadap dengan APBN kita. Jadi saya kira memang naiknya nilai impor migas kita, karena memang harga MOPS ini memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dan juga kemarin kan sempat di bulan menghadapi lebaran ya, Pertamina mempersiapkan diri untuk tetap menjaga produksi mereka dan juga suplai BBM mereka, sehingga tidak terjadi kelangkaan untuk BBM maupun LPG 3 kg dan juga LPG di masyarakat Mas Ibrahim. Mas Mamit, kalau Anda lihat ini kenaikan harga minyak sampai kapan akan terjadi? Apakah ini sementara kalau Anda lihat? Saya melihatnya ini akan menjadi dua hal yang menyebabkan harga minyak ini akan seperti apa ke depan. Yang pertama adalah terkait dengan masalah pandemi COVID-19 ini. Apakah pandemi COVID-19 ini akan terus kembali menyebar seiring dengan adanya varian delta, sehingga beberapa negara akan melakukan lockdown, jika ini terjadi maka saya pastikan harga minyak akan mengalami penurunan kembali. Karena ekonomi yang awalnya sudah cukup bergairah, ekonomi global akhirnya kembali menurun karena ada varian delta. Yang kedua adalah kesepakatan OPEC+, di mana saat ini Saudi Arabia dan juga Uni Emirat Arab masih berdiksuisi terkait dengan rencana mereka untuk menaikkan produksi migas ini. Jika ini sampai terjadi, ada kenaikan dan mereka deal, maka saya pastikan harga minyak akan mengalami penurunan yang cukup sedikit. Karena tadi gelombang kedua ataupun gelombang varian delta ini sudah cukup masif, tetapi di sisi lain pasar akan dibanjiri oleh suplai yang cukup besar dari anggota OPEC+, sehingga lagi-lagi akan mengalami penurunan. Tetapi saya kira tidak akan seperti di tahun 2020 nanti untuk penurunan harganya sih, masih berakhir. Baik, Mas Mamit, saat ini kita akan bicara soal lifting nih. Tadi kan harus digenjot nih produksi minyak kita, tapi bagaimana dengan kondisi pandemi? Anda melihat seperti apa potensinya? Ya, memang pandemi ini memukul semua sektor ya, termasuk juga di sektor holomiga. Seperti mana yang disampaikan oleh Kepala SKK kemarin, banyak proyek-proyek mereka yang terganggu. Karena ada pandemi kindir, tapi buat saya ini bagaimana nanti kita bisa mengatur terkait dengan pergerakan manusia, terkait dengan pergerakan orang, terkait dengan pergerakan barang. Sehingga target lifting ini tetap bisa tercapai, terus juga proyek-proyek PSN, proyek strategisasi seperti GTB ini bisa tergantung on-stream, trend 3 juga bisa tergantung sesuai dengan schedule. Dan buat saya ini adalah peluang yang memang harus kita optimalisasi, dan ini sebenarnya menjadi lantangan juga dari teman-teman SKK Migas dan juga K3S, di tengah pandemi ini bagaimana tetap bisa memberikan kontribusi yang cukup besar. Karena tadi harga ini sudah cukup bagus dan sektor PNBP kita ini, diutama di sektor Migas masih menjadi andalan pemerintah dalam memenuhi pendapatan dari sisi APBN kita. Jadi memang perlu ada upaya dan effort yang lebih besar, sehingga pandemi ini bisa terus berjalan dan tidak mengganggu terlalu signifikan untuk sektor Migas kita. Mas Ibrahim. Baik. Mas Mamit, jadi target yang 1 juta barel per hari 2030 ini bisa tercapai ya? Saya sih masih optimis ya. Dengan dukungan dari semua stakeholder, mulai misalnya dari dukungan dari antarkementerian, ataupun antarinstansi, ataupun antardepartemen, dalam mendukung harga 1 juta barel ini bisa terlaksana di 2030. Karena kenapa kita masih punya waktu yang cukup panjang, kurang lebih misalnya dari 8 tahun atau 9 sampai 8 tahun, bagaimana kita bisa mempersiapkan infrastruktur. Dan SK Kemigas juga sudah mempunyai roadmap bagaimana untuk mencapai target tersebut, dan tinggal bagaimana dukungan dari semua pihak agar target tersebut bisa tercapai. Optimalisasi EOR saya kira juga harus mulai dilakukan di saat harga minyak yang sedang bagus ini, karena selama ini isu EOR ini adalah terkait dengan isu keekonomian. Jadi dengan harga yang cukup bagus, dan juga karena EOR ini membutuhkan waktu jangka panjang, mulai dari ada penelitian kaitan dengan formula, terus juga pengaplikasian di lapangan, sampai akhirnya berhasil itu membutuhkan waktu yang cukup panjang juga. Kegiatan eksplorasi pun saya kira juga harus tetap dilakukan, dan juga dimasifkan, karena biar bagaimanapun, Indonesia mempunyai cadangan yang cukup besar, kita masih punya cekungan yang cukup besar, dengan kita melakukan kegiatan eksplorasi yang signifikan, maka nanti diharapkan risiko-rasio kita bisa terus meningkat. Dan di 2030, saya dengan dukungan semua pihak dan juga effort yang besar, saya berharap sebenarnya ini bisa terlaksana untuk 1 juta BOPD ini. Baik. Ini harga minyak masih sedang bagus-bagusnya, semoga direspon dengan optimalisasi bagaimana produksi minyak di dalam negeri. Terima kasih, Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch yang telah memberikan ulasannya di Kompas Bisnis hari ini.